Supaya yang tadi. Saudara-saudaraku yang diudahkan Allah SWT. Satu hal yang sangat inspiratif. Kisah ini. Memberikan arti dalam kehidupan kita. Supaya kita ini indah melihat apapun kata orang kepada kita. Toh kalau kita dipuji-puji, kita juga tidak akan besar. Toh kalau kita juga dicaci, kita juga tidak akan merubah. Lihatlah Allah yang melihat kita. Jangan manusia yang memandang kita. Saudara-saudara, yang kedua bahwa jangan terlalu cepat kita menilai seseorang daripada ucapan dan daripada apa tanggapan daripada masyarakat kepada seseorang. Tapi cek dan rechecklah. Jangan terlalu cepat apalagi sekarang ini zaman-jamannya IT. Terlalu cepat share sana, share sini. Kadang-kadang berita itu tidak tahu betul atau salahnya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku jemaah solat isyadat terawih yang diberiakan Allah SWT. Mungkin sesuatu yang sepatutnya yang sepatutnya Ustaz yang memberikan tawsiah malam ini tidak dapat hadir maka majlis ini tetap kita isi untuk tawsiah agama dan tidak akan mengurangi nilai daripada majlis ini apabila kita berbicara keanggungan dan kebesaran Allah SWT dalam kesempatan ini. Dan sebelumnya ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa Alhamdulillah. Kemarin malam kita sudah memulai ikhtikab di masjid kita ini di masjid Baitul Salam dalam rangka menyambut 10 hari terakhir bulan-bulan Ramadhan ini. Alhamdulillah kurang lebih 40 orang yang hadir termasuk laki-laki bapak-bapak dan ibu-ibu dan tidak menutup kesempatan bagi kita semua untuk ikut berikhtikab ada beberapa malam lagi baru satu malam saja. Dan ada satu ungkapan malam tadi yang sangat indah. Satu halal dua makro tiga haram. Maksudnya tidak saya sampaikan malam ini. Itu hanya ada di dalam orang-orang yang ikhtikab malam tadi Pak Ketua. Satu halal dua makro tiga haram. dan jadi luar biasa. Apa artinya saya tidak sampaikan. Kalau mau tahu artinya ikut ikhtikab malam ini. Hadirin yang dimulakan Allah SWT. saya ingin mengulang. Saya ini orang pesantren. Kalau dulu kita di pesantren kadang-kadang sebelum kita masuk materi pelajaran belajar kitab kuning sangkai sering bercerita. Saya sering bercerita. Cerita-cerita yang sangat inspiratif. Konon dahulu kisah ini sudah sangat masyur. Ada seorang tukang jahit yang tua tapi begitu mahir sekali dalam jahitannya. jahitannya rapi dan begitu bagus sehingga dia menghasilkan uang yang sangat banyak. Dalam kesempatan itu pula maka di kampung itu ada seorang tukang daging yang selalu mencedekahkan dagingnya kepada pakir dan miskin. satu hari salah satu penduduk desa itu datang kepada tukang jahit tadi. Tuhan Tuhan ini kaya Tuhan banyak borongan dalam jahitan banyak memasukkan Tuhan tetapi kenapa Tuhan tidak bersedekah seperti tukang daging yang ada di sana. tukang jahit itu hanya membalas dengan senyuman. Maka orang yang datang tadi pergi meninggal kampungan jahit dia pun bilang sama orang-orang di kampung bahwa orang tua tukang jahit itu banyak duit tetapi pelit kedekut kikir bakhil tidak tidak memperduikan orang-orang yang ada di kampung. Tidak seperti tukang daging itu selalu bersedekah membagi-bagikan dagingnya kepada orang lain. Sudara-sudara dan sahabat-sahabatku semuanya hari berganti masa beralih maka satu hari setelah beberapa tahun tukang daging itu tidak lagi bersedekah daging kepada fakir dan miskin. Maka orang-orang pun bertanya apa hal kenapa Tuhan tidak bersedekah daging lagi kepada orang-orang miskin yang ada di kampung ini? Selama ini engkau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin di kampung kita. Maka dia bilang sesungguhnya setiap bulan dulu itu tukang jahit selalu bagi saya duit untuk disedekahkan dia membeli daging untuk disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di kampung ini. Semenjak kepulangannya semenjak dia meninggal maka tidak ada lagi yang memberikan duit buat saya. Maka sesungguhnya sedekah itu bukanlah sedekah saya tapi itu adalah sedekah daripada tukang jahit orang kaya yang tadi. Saudara-saudaraku yang diberikan Allah SWT satu hal yang sangat inspiratif kisah ini memberikan arti dalam kehidupan kita supaya kita ini tidak melihat apapun kata orang kepada kita. Toh kalau kita puji-puji kita juga tidak akan besar. Toh kalau kita juga dicaci kita juga tidak akan merugui. Lihatlah Allah yang melihat kita jangan manusia yang memandang kita. Sudah-sudara yang kedua bahwa jangan terlalu cepat kita menilai seseorang daripada ucapan dan daripada apa tanggapan daripada masyarakat kepada seseorang. Tapi cek dan recheck lah. Jangan terlalu cepat apalagi sekarang ini saman zamannya IT terlalu cepat share sana share sini kadang-kadang berita itu tidak tahu betul atau salahnya. Hadirin yang dimilakan Allah SWT hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-22 ya Rasulullah SAW bersabda kalau seseorang itu selesai sholat maka dia akan mendapat pahala sholatnya ada yang seper-sepuluh ada yang seper-sebilan ada yang seper-delapan ada yang seper-tujuh seper-enam dan selanjutnya dan ada yang penuh dapat pahala sholatnya begitu juga puasa ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT kita dalam puasa ini ada yang mendapat seper-sepuluh ada yang dapat seper-sebilan ada yang dapat seper-delapan tergantung bagaimana kita menjaga diri dan berpuasa puasa bukanlah menahan makan dan minum saja tetapi lebih daripada itu bagaimana puasa ini memberikan pesan moral kepada kita semua bagaimana puasa ini memberikan kesan hati kepada kita semua inilah sesungguhnya makna daripada puasa ini bukan hanya setakat menahan makan dan minum saja saudara-saudara kalaulah dengan puasa ini hati kita tidak tersentuh melihat orang lain maka puasa ini tidak memberikan makna apa-apa kepada kita sesungguhnya puasa ini lebih lagi maknanya untuk kesan moral pesan hati kita lebih peka hati kita kepada orang lain saudara-saudara harta yang Allah titipkan kepada kita disana bukan milik kita semuanya disana adalah ada milik orang lain kita adalah hanya untuk tempat singgahnya saja tetapi milik orang lain ada disana jadi saudara-saudara yang dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala puasa menggugah hati kita masya Allah bagaimana kita merasa bahwa kita bukan pemilik harta tapi kita adalah hanya titipan Allah titipkan buat kita kita tidak punya apa-apa tetapi semuanya ini adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala inilah pesan moral daripada puasa ini saudara-saudaraku jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita sadari ini semuanya bahwa ternyata Islam ini sangat indah sekali sangat indah sekali ikan hidup apabila ikan itu ada di dalam air kalau ikan keluar daripada air maka dia akan binasa cacing-cacing tanah akan hidup apabila ada dia di dalam tanah maka keluar dia akan menjadi santapan hewan menjadi makanan ayam dan lain-lain jadi kita pun Islam ini akan indah apabila kita ada di dalam peraturan Allah subhanahu wa ta'ala solat solat adalah aturan memberikan makna pesan moral yang lain puasa adalah satu aturan ada pesan moralnya yang lain zakat adalah satu aturan ada pesan moralnya yang lain sungguh sangat indah sekali Islam ini tuan-tuan yang mulia bagi kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah pernahkah kita tuan-tuan yang mulia bahwa sesungguhnya harta itu bukan kita yang punya kita undang misalnya orang-orang miskin datang ke rumah kita buknya sekali sebulan makan bersama orang miskin pun merasa keindahan keagungan merasakan kekayaan kita merasakan nikmat yang ada pada kita oleh karena kita pandai mengundang mereka datang ke rumah kita tuan-tuan yang mulia jadi hadirin Islam ini sangat indah kalau masih kita berada di dalam koridor Islam itu tapi kalau kita sudah keluar hilang keindahannya ibarat orang makan mie ayam enak enak mie ayam ya siapa bilang kalau enak enak apalagi mie ayam yang super itu masya Allah luar biasa tapi kalau dalam mie ayam itu ada rambut seenak enaknya mie ayam tapi ada rambut di dalamnya macam mana langsung kita tidak makan jijik walaupun rambut itu rambut kecantikan ratu dunia perempuan tercantik di dunia kalau dalam mie ayam tadi ada rambut itu maka kita tidak mau makan tapi kalau rambut itu dikembalikan ke kepalanya masya Allah indahnya luar biasa itu baru rambut macam mana kalau gigi kalau gigi di dalam piring piring mie ayam itu mungkin sama piring piringnya pun kena buang semuanya tidak lagi terima tapi coba gigi itu kembali ke tempatnya kembali ke tempat giginya ratu kecantikan dunia masya Allah kalau dia senyum hari yang panas pun menjadi redup rasanya kenapa dia kembali ke tempatnya jadi untuk inilah tuan-tuan yang mulia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka pesan daripada puasa ini adalah untuk mempekakan hati kita bukan untuk puasa ini bukan hanya untuk kita banyak solat banyak tarawai banyak mengaji tapi hati tidak terbuka tapi pesan ini puasa adalah untuk mengetuk hati kita paling tidak puasa ini kan menahan makan dan minum jadi lapar jadi bagaimana kelaparan yang kita rasakan ada panggilan hati kelaparan yang orang-orang rasakan yang bagi kurang mereka di dalam memenuhi keperluan makanan mereka jadi saudara-saudara hadirin jadi kalau mau tahu kita ini orang baik atau tidak buatlah macam tadi paling tidak panggillah ustaz ke rumah panggil imam kalau imam makannya banyak ustaz makannya kuat itu tandanya orang rumah itu orang baik kalau sudah diundang ke rumah imam makannya kuat ustaz makannya banyak itu tandanya orang baik macam mana dulu imam hambali imam hanabi makan di rumah imam syafi'i makan rumah jadi imam hanabi imam hanabi itu adalah termasuk gurunya tapi kalau ustaz sudah diundang ke rumah tidak kuat makan diundang imam tidak banyak makannya itu bertanda makanan dia kurang enak sudah saudara yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi lebih lagi daripada itu maka sesungguhnya setiap orang berbeda kesan daripada puasa ini sendiri sebagaimana orang selesai solat ada yang hanya dapat sepersepuluh sepersebilan seperlapan dan selanjutnya begitu juga lah nanti puasa ini kesannya bermacam-macam ada yang kesannya nanti lepas puasa ini tidak dapat lagi tinggal solat Alhamdulillah ini yang dicita-citakan oleh Pak Ketua bagaimana supaya masjid kita ini selalu ramai saya masih ingat dulu waktu Pak Wakil berlur datang ke masjid kita pesannya pun seperti itu selalunya jamaah yang datang ke masjid kita itu-itu saja katanya minggu ini bulat depan itu-itu saja orangnya bagaimana kita ini juga peka mengajak kawan kita mengajak tetangga kita mengajak sahabat kita mengajak famili kita bagaimana kita ini untuk dapat solat berjamaah bersama-sama jadi kesannya lain jadi seperti yang sering saya bilang hari itu kalau ayam dikurung di kandang itu selama satu minggu kalau dia sudah dilepas maka dia akan tahu di mana kandangnya ini kita dikurung satu bulan ditambah lagi 10 hari malam yang terakhir kalau nanti selesai ramadhan tidak terciup kandang kita memang bukan lagi bukan lagi ini hidung kita yang salah bukan lagi hidung kita yang salah cium tetapi hati kita telah tidak sensitif lagi hati itu mati inilah penyakit yang ada di satu masyarakat ini yang penyakit di satu bangsa kalau pemimpin pemimpin satu bangsa ini hatinya mati tidak melihat lagi kasih sayang kepada rakyatnya tidak ada lagi rasa patriotnya rasa patriotnya kepada rakyat hanya penipuan saja hanya keuntungan saja hanya untuk mempertahankan jabatannya saja mempertahankan keuntungan pribadinya saja hatinya berarti telah mati kalau pemimpin hatinya telah mati maka itu adalah salah satu pertanda hari kiamat sudah terikat sudah-sudah yang dimudahkan Allah SWT barangkali inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini pesan moral daripada kuasa ini adalah membekakan hati kepada orang lain Rasulullah SAW bertanya pada sahabat wahai sahabat-sahabatku apakah amalan yang paling baik sahabat menjawab tentu sholat ya Rasulullah bukan puasa ya Rasulullah bukan haji ya Rasulullah bukan juga sahabat terheran ya Rasulullah apa lagi kalau bukan sholat amalan yang paling hebat bukan puasa bukan haji maka Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling hebat amalan yang paling tinggi amalan yang paling utama adalah memberikan menyenangkan hati orang lain mendamaikan orang lain pekah terhadap orang lain satu orang yang tahajudnya 30 tahun tidak pernah putus satu hari ada malaikat menjelma seperti seorang lelaki membawa kitab maka dia tanya Tuhan dari mana saya ini malaikat Allah apa yang di tangan Tuhan ini buku buku apa disini ada catatannya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga coba cek nama saya disana 30 tahun tak lepas tinggal tahajudnya dicek tidak ada namanya coba ulang lagi diulang lagi diulang lagi tidak ada namanya coba tanya kepada Allah 30 tahun saya tidak pernah tinggal tahajud kenapa nama saya tidak ada disitu maka ternyata Allah sampaikan kepada malaikat betul dia tahajud betul dia sholat betul hebat amalannya tetapi dia tidak peduli dengan tetangganya tidak peduli dengan sahabatnya tidak peduli dengan kawan-kawannya bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa tanda orang beriman sering bolak-balik ke majid tapi ada satu saat Nabi bilang bahwa orang bahwa orang yang bolak-balik ke majid belum pasti beriman maka sahabat-sahabat pun terheran ya Rasulullah bukankah engkau pernah bilang bahwa orang yang pernah ke majid itu adalah orang yang beriman tanda orang yang beriman tetapi ada orang bolak-balik ke majid bukan orang beriman betul kata Nabi dia sering datang ke majid tapi tidak teguran dengan tetangganya dia sering datang ke majid tidak pernah ngomong dengan sahabatnya berarti masih ada banyak musuhnya saudara-saudara hubungan kita dengan Allah baik tapi secara horizontal secara horizontal hubungan kita dengan manusia ini berbuat buruk tidak baik maka Allah tidak suka satu jalur saja bagaimana vertikal dan horizontal ini menjadi baik saudara-saudara puasa adalah menggugah hati kita kepada saudara-saudara kita yang lain inilah salah satu pesan moral puasa kembali kepada yang tadi bahwa insyaAllah ikhtikab masih dibuka kesempatannya kepada kita semua memang lain rasanya kalau ikhtikab di dalam masjid ini beda sekali apabila kita tidur walaupun di hotel berminta tujuh sekali pun memang nikmatnya luar biasa jadi Bapak Ibu Hadirin sahur pun disediakan luar biasa disediakan sahur jadi nanti kita ikhtikab ini pukul 10 sudah bermula pukul 10 nanti kita membaca apa membaca surah sajadah dan surah al-mul nabi tidak pernah tidur sebelum membaca sajadah dan al-mul kemudian pukul 11 kita tutup lampu lepas tutup lampu kita istirahat kalau ada yang indiru di amal nak baca al-quran dan ini dan itu bolehlah dekat luar di luar masih hidup lampu dan ternyata di luar bukan saja untuk berzikir banyak juga yang sedekah makanan MasyaAllah kopi ada teh ada macam-macam ada MasyaAllah kemudian nanti kalau kita ngantuk boleh istirahat sampai pukul 2 pukul 2 nanti buka lampu kita boleh bangun pukul 2 dan pukul 2 setengah kita nanti akan ada tausiyah dan muhasabah disepertikan yang akhir di malam hari sampai pukul 3 pukul 3 sampai pukul 4 kita akan solat tahajud tidak ada lagi mitir jangan sok-sok pandai nanti mitir dua kali tak tahu burunya dari mana bukan dari salam burunya jadi mitir sekali saja jadi tahajud nanti ada delapan rukaan diimamkan oleh imam-imam bidah imam besar dan imam rawatib kita ganti-gantian nanti insyaAllah kemudian lepas tahajud pukul 4 doa kita akan sahur bersama-sama disediakan sahurnya tapi yang paling perlu satu halal dua makruh tiga haram kalau mau tahu ikuti tiga berarti perangkali itu saja yang selamat kami sampaikan semoga ada hikmahnya kepada kita semuanya semoga Allah semuanya memberikan masa dan waktu buat kita untuk memperbaiki diri kita di bulan ramadhan yang sangat mulia ini sehingga bulan ini memberikan puasan moral kepada kita bukan hanya memperbanyak soalan berbanyak mengaji tapi ada pesan moral daripada puasa ini sendiri subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika ashadu allah illaha illa anta astaghfirullah du bilik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam raksudullah wa'alaikum terima kasih